Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Daud Samputra Oke Di video ini saya akan membahas Yaitu aplikasi yang wajib Dimiliki oleh seorang youtuber Dan kenapa harus Aplikasi ini dan Apa fungsinya aplikasi ini untuk kalian Yang ingin jadi youtuber Tanpa basa-basi Kita langsung bahas aja aplikasi yang wajib Kalian miliki Yang mau menjadi youtuber Sekitar ada 5 aplikasi Yang kita harus miliki Terima kasih Sebelum menuju ke videonya Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Terus dukungan ini supaya Terus berkembang dan bisa bermanfaat Untuk kalian semua Saya itu sampai 3, 1, 2, 3 Terima kasih Yang pertama Aplikasi yang wajib kalian miliki Yang pertama yaitu aplikasi youtube itu sendiri Kenapa kita harus Memiliki aplikasi youtube Ya harus Karena kita ingin jadi youtuber Karena Dengan aplikasi youtube itu sendiri Kita bisa Apa Salah satu hal yang paling pokok Yaitu kita bisa mengupload Video lewat aplikasi youtube itu sendiri Dan Kita juga bisa memantau Video kompetitor kita Video pesaing-pesaing kita Bagaimana cara mereka Mendapatkan video Bagaimana video mereka Dibandingkan dengan video youtube kita Kenapa Kita harus punya aplikasi youtube itu sendiri Ya untuk seperti itu Supaya kita bisa memantau perkembangan youtube itu Yang lagi viral itu apa Dan yang lagi trending itu apa Dan video yang mau kita buat itu Tentang apa Dan video kompetitor itu seperti apa Makanya Kita harus punya aplikasi youtube itu sendiri Yang kedua Aplikasi yang wajib kita miliki yaitu Aplikasi youtube studio Nah Kenapa kita harus punya aplikasi youtube studio Karena Aplikasi youtube studio itu sangat penting Untuk kita yang ingin jadi youtuber Karena Di aplikasi itu Kita bisa Menganalisa channel kita Menganalisa perkembangan youtube kita Video kita Bagaimana perkembangan youtube kita Viewernya berapa Dan Hasil viewer itu dari mana Entah itu dari halaman channel Entah itu dari apa Dari penelusuran youtube Itu bisa ketahui Bisa kita ketahui dengan Atau lewat aplikasi youtube studio itu sendiri Dan lewat aplikasi youtube studio itu sendiri Kita juga bisa Mengedit Thumbnail Menambahkan tag Dan kategori dan lain-lainnya Dan bisa melengkapi deskripsi Jadi bagi kalian yang Masih bermodalan api Kalian juga bisa Apa Bisa Mempunyai fitur yang lebih Lewat aplikasi youtube Youtube studio itu sendiri Nah Itu aplikasi yang kedua Setelah itu Aplikasi yang ketiga itu Yaitu Aplikasi google chrome Nah Bagi setiap api Insya Allah Tidak asing lagi dengan aplikasi ini Maka Saya sarankan Bagi kalian yang masih Bermodalan api Dalam membuat youtube Dan masih belum Punya pc Ataupun laptop Kalian bisa Menggunakan Aplikasi google chrome itu sendiri Kenapa dan apa Gunanya aplikasi google chrome itu sendiri Di aplikasi google chrome itu sendiri Bisa kita Akses lewat HP Dan bisa kita atur Kita setting dengan situs Dengan situs desktop Yang mana Dengan situs desktop itu sendiri Kita bisa masuk ke channel kita Dan kita bisa mengetahui Berapa jumlah subscriber kita Berapa jumlah jam tayang kita Dan kita juga bisa diberikan Fitur lengkap Untuk mengedit video youtube kita Lewat aplikasi google chrome itu Nah itu Setelah itu Setelah youtube Dan youtube studio Dan google chrome Aplikasi yang keempat Yaitu aplikasi Pengedit video Kalian Baik kalian Masing-masing pasti punya Apa Individu dalam mencari Dalam menggunakan aplikasi Karena Aplikasi pengedit video itu juga Sangat banyak Mulai dari Kain master Mulai dari VN Dan lain-lain Kalau saya Paling menggunakan Kain master Ataupun VN Juga saya menggunakan Jadi kalian harus Pilih salah satu Yang menurut kalian Aplikasi itu simple Dan bisa Membuat video kalian Lebih menarik Dengan editan Di Aplikasi tersebut Maka Jangan lupa Aplikasi yang keempat Yaitu Aplikasi pengedit video Terserah kalian Memilih yang mana Oke Yang kelima Yaitu setelah Aplikasi youtube Studio Dan Google chrome Dan yang keempat Yaitu Aplikasi pengedit video Yang kelima Yaitu Aplikasi pengedit Foto Atau yang kita Bisa Sebut Pengedit thumbnail Video itu kita Salah satu Yang bisa Menambah daya tarik Penonton Untuk menonton Video kita Yaitu dengan cara Thumbnail yang Sangat bagus Atau sangat menarik Itu juga salah satu Penarik viewer Untuk Agar bisa lebih Menonton ke video kita Maka Yang Saya sarankan Dan memang Harus wajib dimiliki Seorang youtuber Yaitu Aplikasi pengedit foto Untuk membuat Thumbnail yang menarik Kalian bisa Pilih Terserah kalian Yang menurut kalian Itu simple Dan menurut kalian Itu bisa Membuat thumbnail Yang menarik Untuk video youtube Kalian Kalau saya Menggunakan itu Menggunakan Pixelab Kalian bisa Menggunakan Pixelab Bisa menggunakan Pixarts Dan lain-lain Yang mengerikan Aplikasi itu Simple Dan bisa Membuat thumbnail Yang menarik Untuk video youtube Kalian Kalau saya sendiri Itu menggunakan Aplikasi Pixelab Karena selain Fiturnya lumayan lengkap Juga Simple Dan mudah digunakan Apalagi Bagi saya Yang tidak mau ribet Mungkin itu Aplikasi Lima aplikasi Yang wajib dimiliki Oleh seorang youtuber Dan memang Harus Kalian miliki Agar bisa menjadi Youtuber Dan agar bisa menjadi Agar bisa lebih mudah Dalam mengakses Youtube Oke Mungkin cukup sekian Video dari saya Apabila ada Yang ditanyakan Kalian bisa Tinggalkan di komentar Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Untuk terus dukung Ini supaya terus berkembang Dan supaya bisa Terus menurutkan video Yang bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih telah menonton Hb Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh